Contohnya Selapanan Lalu ku beri makan Ikan senang Sudah kenyap Ikan senang Dan berenam Ikan senang Sudah kenyap Dan berenam Ikan senang Sudah kenyap Ikan senang Dan beranam Banyak ikan-ikan Di dalam lautan Kurung semuanya Banyak warnanya Ada satu ikan Yang kelaparan Lalu kuberi makan Ikan senang Sudah kenyap Ikan senang Dan beranam 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 Banyak ikan-ikan di dalam lautan Kumpul semuanya banyak warnanya Ada satu ikan yang kelaparan Lalu kumpul makan Ikan senang, sudah kenyang 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 Alhamdulillah Bagus ya lagunya Oke teman-teman Tadi sudah banyak yang gak sabar Kapan sih mulainya Oke sekarang Miss Dini yang akan mulai Karena Miss Dini hari ini Menjadi MC nya Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahiladzi Arsala rasulahu bilhuda Wadini lhaq Lihudhi rohu ala dini kulli Wa kafa billahi syahidah Ashadu Allah ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abdu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Robbis rohli saudari Wa yasirli amri Wahdul uqdatam nil lisani Yakohu pauli Amma ba'du Yang kami hormati Bapak Kardiman MPD Selaku pengawas TK Kebayoran Lama Yang kami hormati Ibu dokter Haja Fadliyah MPD Selaku kepala TK Bunaya Islamic Preschool Yang kami hormati Para guru dan staff TK Bunaya Islamic Preschool Dan yang kami sayangi Para orang tua Dan anak-anak murid TK Bunaya Yang cantik-cantik Dan ganteng-ganteng Soleh Dan soleha Yang ada di rumah Teman-teman Hari ini Kita mau Field trip Virtual Bersama Kakak-kakak Tapi Sebelumnya Miss Dini Mau bacakan dulu Apa aja sih Orang kayaan Acara kita hari ini Baik Yang pertama Pembukaan Yang kedua Nanti Ada sambutan Dari pengawas TK Kebayuran Lama Bapak Kardiman MPD Bapak Kardiman Nanti akan memberikan Semangat dan nasehat Untuk anak-anak semua Supaya tetap Semangat belajar Dan yang ketiga Nanti akan ada Sambutan Dari Miss Eva Kepala TK Bunaya Setelah itu Nanti sebelum Kita mulai Jalan-jalan virtual Kita mau dancing Dancing dulu Nanti mau dancing Baby Sakni Biar teman-teman Semangat Biar enggak Pegel-pegel Nah Setelah dancing Baby Sak Kita mau Jalan-jalan virtual Nanti ada kakak Yang memandu Dari Jakarta Aquarium Siapa nanti Kakaknya Nanti Miss Dini Beritahu Nama kakaknya Terus setelah Kita jalan-jalan Virtual Nanti ada Pertanyaan Untuk Tiga anak Yang bisa jawab Pertanyaan Akan dapat Hadiah Siapa yang Mau Setelah Tanya jawab Nanti Kita baca Doa penutup Dan pulang Oke Sekarang Sebelum Miss Dini Mulai Miss Dini Mau dengarkan Tepuk Semangat Dulu Kita tepuk Semangat Dulu ya Semangat dulu Semangat Lagi 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 Orang Dia jerit Tepuk Semangat Lagi Semangat 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 Oke Baiklah Kita dengarkan Acara pertama Yang itu Sambutan Dari Bapak Kaliman MUD Aku Pengawas TK Kebayoran Terima kasih Miss Dini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apakah suara Bapak Terdengar Jelas Terdengar Jelas Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Astaghfirullah Ambi Ayu Al-Mursalin Waala Alihi Wassabi Asma'in Amma Batu Yang sama-sama Kita hormati Bu Eva Selaku Kepala Sekolah TK Bunaya Islamic School Bapak Dan Ibu Guru Serta Orang tua Yang saya hormati Dan juga Kepada Anak-anakku TK Bunaya Islamic School Yang Cantik Cantik Yang Ganteng Ganteng Pada Pagi Hari Ini Bagaimana Kabar Kalian Semuanya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Puji Dan Syukur Marilah Kita Panjatkan Alhamdulillah Kita Semuanya Masih Diberikan Karunian Sehingga Kita Semuanya Masih Diberikan Kesempatan Untuk Bisa Belajar Bersama-sama Meskipun Hanya Bertatap Layar Seperti Saat Ini Anak-anak Sudah Kangen Gak Dengan Sotiasi Belajar Di Sekolah Setelah Langsung Kangen Kangen Ya Baik Anak-anakku Sekalian Alhamdulillah Kemarin Kita Kita Sudah Mendapatkan Pengumuman Bahwa TK Bunaya Islami Krisku Untuk Saat Ini Lolos Untuk PTM Yang Tahap Yang Ketiga Nah Mudah-mudahan Dalam Waktu yang akan Datang Tidak Berapa Lama Lagi Kalian Bisa Bertemu Dengan Ibu Guru Bertemu Dengan Teman-teman Yang ada Di Kalian Masing-masing Bisa Belajar Bersama-sama Tapi Tentunya Jangan Lupa Kita Semuanya Harus Tetap Menjaga Kesehatan Tetap Menjaga Protokol Kesehatan Kesehatan Ya Maskernya Jangan Lupa Menjaga Jaraknya Kemudian Mengurangi Kerumunan Mengurangi Mobilitas Rajin-rajin Cuci Tangan Ya Itu Semua Kita Lakukan Supaya Apa Supaya Kita Semuanya Terhindar Dari Wabah COVID-19 Gitu Ya Nah Bapak Bertesan Mudah-mudahan Kalian Semuanya Sabar Nah Nanti Untuk Masuk Kelasnya Kapan Tunggu Informasi Dari Ibu Kepala Sekolah Akan Diatur Kemudian Ya Masuknya Bergantian Anak-anak Sabar Sayang Ya Sabar Pasti Ibu Guru Juga Sudah Tidak Sabar Lagi Ketemu Sama Kalian Jangan Ganteng Yang Cantik Cantik Ini Gitu Ya Nah Demikian Juga Anak-anak Semuanya Pasti Kalian Juga Sudah Tidak Sabar Ketemu Dengan Ibu Ibu Guru Nah Untuk Itu Mari Kita Bekerja Sama-sama Menjaga Kesehatan Mudah-mudahan Wabah COVID-19 Ini Segera Berakhir Dan Kita Segera Kembali Ke sekolah Bersama-sama Alhamdulillah Terima Terima Kasih Kepada Bu Inalia Yang Sudah Begitu Luar Biasa Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Kepada Anak-anak Sekalian Meskipun Saat Ini Hanya Belajar Melalui Tatap Layar Bapak Tadi Sudah Melihat Kemampuan Anak-anak Luar Biasa Sudah Pinter Membuat Background Sudah Pinter Mengganti Background Bahkan Sudah Pinter Coret-coret Layar Ya Ya Enggak Apa Itu Hikmah Dari Kita Sering Menggunakan Zoom Hanya Bapak Berpesan Lebih Baik Pada Saat Kita Zoom Kita Walaupun Kita Pinter Coret-coret Sebaiknya Tidak Digunakan Pada Saat Kita Lagi Zoom Supaya Apa Tampilan Gambarnya Lebih Baik Kemudian Dilihat Juga Lebih Menarik Coret-coret Nanti Di Kertas Pinter Sekali Tadi Ada Beberapa Anak Yang Memang Sudah Corot-corot Luar Biasa Nah Itu Yang Dapat Bapak Sampaikan Sekali Lagi Selamat Kepada TK Punaya Yang Sudah Lelos Untuk PTM Tahap Tiga Ini Tunggu Nanti Ibu Kepala Sekolah Ibu Guru Dan Juga Orang Tua Nanti Akan Ada Pelatihan Bagaimana Mengerjakan Modul Sehingga Kita Semuanya Bisa Aman Hal-hal Yang Tidak Kita Harapkan Itu Saja Dan Terima kasih Juga Kepada Ibu-ibu Dan Bapak Orang Tua Wali Murid Yang Sudah Satu Tahun Lebih Dengan Begitu Sabar Mendampingi Putra-putrinya Dengan Cukup Sabar Alhamdulillah Ya Saat Ini TK Bunaya Menjadi Salah Satu TK Yang Diizinkan Untuk Membuka Pembelajaran Tata Muka Sabar Waktunya Nanti Akan Diinfokan Kemudian Tentu Ini Adalah Kabar Baik Untuk Kalian Semuanya Kabar Baik Untuk Kita Semuanya Ya Itu Itu Yang Dapat Bapak Sampaikan Selamat Mengikuti Kegiatan Fieldtrip Ini Mudah Mudahan Kalian Semuanya Senang Walaupun Fieldtrip Hanya Melalui Dunia Menatap Layar Ya Karena Memang Belum Diizinkan Gitu Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Terima Kasih Bapak Kardiman Atas Informasinya Teman-teman Alhamdulillah Ternyata Sebentar Lagi Bunaya Mau Masuk Sekolah Tapi Kapannya Tunggu Tunggu Tanggal Mainnya Tunggu Tanggal Informasinya Ya Teman-teman Masih Harus Bersabar Oke Baik Untuk Acara Selanjutnya Ada Sambutan Dari Miss Eva Ibu Haja Fadliah MPD Kepada Miss Eva Dipersilahkan Iya Terima Kasih Miss Dini Alhamdulillah Senang ya Bisa ketemu Lagi nih Kita Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Semuanya Alhamdulillah Alhamdulillah Terbiasa Tetap semangat Allahu Alhamdulillah 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 Hari ini Kita Ada di Zoom Bersama-sama Hari ini Kita mau ngapain ya Teman-teman Hari ini Kita mau jalan-jalan Tapi jalan-jalan Jalan-jalan Apa kabar Akwarium Ini Kata-kata Akwarium Hari ini Bila udah Kak Sabah ya Teman-teman semua ya kita udah hadir semua coba yang yang sebut dari lambaikan tangan ya kita tes dulu udah hadir di mute aja tangannya aja yang dilampaikan tangannya dilampaikan coba mau panggil mana dari teman dari Magdi 1 Magdi 1 Magdi 1 kadang ada aman ada kata-kata ada kailah dan sudah disukai yang jualan lantap ya kemudian dari Magdi 2 mana Magdi 2 Magdi 2 ada air ada air teman-teman 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 udah pada gak sabaran ya iya ada ada siapa lagi ada 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 banyak juga ya ada ada Jerom Afif Siara Pak Fis Tiga Jerom Airi Siara Fati Sudah belum mati sudah datang belum Afif sudah kemudian Madinah 1 Madinah 1 mana Madinah 1 ada Madinah 1 ada 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 Adifah Fatima Adifah Noval Alhamdulillah bisa ikut Miss Eva Alhamdulillah 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 ya masih satu ya siapa lagi Madinah 2 Madinah 2 ada Kinan ada Kinan Setar Arsil Mahir Ali Atala hadir Miss Eva semuanya Alhamdulillah kemudian yang paling kecil nih kelas Maka ada yang Maka ada ada Radia ada 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 Alhamdulillah sudah lengkap sudah hadir semua Miss-Missnya juga ya hadir semua ya Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah Alhamdulillah teman-teman tadi dari Bapak Doktor Kardiman SPDMM Pak Pengawas Pengawas kita dari Kebayoran Lama ya terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kita ya menemani teman-teman nih mau kemana ya kita mau ke Jakarta akuarium akuarium hari ini kita jalan-jalan walaupun kita cuma lihat di layar ya karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas kita masih belum diizinkan untuk ke sekolah untuk jalan-jalan bareng ya tapi nanti ada saatnya mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa bertemu di sekolah ya nanti akan diinfokan kemudian tenang ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sekolah ya insya Allah insya Allah ya mudah-mudahan yang penting sekalian semua harus menjaga kesehatan ya tetap dengan protokol kesehatan dan juga ayah bunda semuanya juga sehat selalu di rumah juga bu gurunya nih mis-misnya ya Alhamdulillah kita sudah diizinkan nanti dalam waktu yang tidak lama lagi nanti akan kami informasikan ya ayah bunda semua ayah bunda mama papa ya ummi abi semuanya kita nanti akan informasikan lagi ke depannya tentang pembelajaran tatap muka terbatas gitu ya nanti mis-misnya akan ikut diklat dulu pelatihan ya insya Allah ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi oke hari ini mis Eva mau kasih pantun mis pantun sedikit aja nih ya silahkan mis Eva nanti kita kan mau kemana sih ke akuarium ya iya mau ke akuarium oke mis Eva bacakan pantun ya di akuarium banyak ikan ya ada aku gitu di akuarium banyak ikan ya aku kasih makan tiap waktu cakep cakep nanti perhatikan ya cakep ada apa di dalam situ ya di dalam akhir aja ya tadi katanya apa ya teman-teman akan akan dapat apa ya hadiah ya mis ini ya iya insya Allah ada apa aja sih di dalam akuariumnya akuariumnya besar sekali ya nanti kita memang belum boleh lihat kalau akuarium siapa yang punya akuarium di rumah ada yang punya akuarium ada siapa yang suka makan ikan siapa yang suka makan ikan kalau makan ikan nanti jadi tambah pintar karena mengandung banyak protein protein hewani kayaknya udah pada gak sabaran mis gitu ya ini nanti yang akan memandu kita adalah kak siapa kak yoha ya coba saya cek dulu udah-udah hadir belum ya dari sudah selamat pagi selamat pagi kakak mana kak mana sih siapa kak namanya siapa oh iya kak yoha ya kan selamat pagi selamat pagi kakak saya ucapkan selamat pagi kakak yoha selamat pagi kak yoha selamat pagi kak yoha bener ya namanya ya kak ya iya betul kak yoha disini juga ada temennya kak yoha nih namanya kak cila boleh say hi dulu ada temennya kak yoha dan kak cerah hai semuanya ini kami dari kunaya isu ini perimanku aku gak sabar nih kayaknya mau langsung lihat-lihat temannya ya gitu oke kita tutup ya ya mudah-mudahan teman-teman semua senang semua senang semuanya gak semuanya apa dia 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 nah ini siapa tutup ya ikan kakak ikan hiu kakem anak-anak i love you itu aja ikan burung irian burung jendrawasi cukup sekian dan terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada miss eva atas sambutannya alhamdulillah teman-teman kak yohana sudah datang tapi sebelum kak yohana sebelum kita mulai kita mau itu dulu nih dance baby sack dulu boleh boleh dong boleh banget duduk dengerin sambutan-sambutan dan semangat-semangat dari bapak kardiman sama miss eva tapi sebelumnya kita mau foto dulu kali ya oh boleh-boleh foto bersama masih masih ini masih lengkap ya iya masih lengkap nih ayo boleh semuanya dibuka ya videonya seterahan seterahan siap semuanya seterahan seterahan senyum satu dua tiga lagi main satu satu dua tiga lain dua satu dua tiga lagi satu dua tiga oke dan terima kasih terima kasih miss raihan udah pada sabaran miss dini nih iya baik kita itu dulu biar semangat kita dance dulu baby sakin miss dini sebentar sebentar mana ya berdiri kali miss dini boleh teman-teman mau berdiri kita mau ngapain miss dini kita mau nyanyi dulu baby shop baby shop teman-teman berdiri ya teman-teman boleh berdiri pasti semuanya udah tau deh udah tau pasti oke bismillah mulai yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah udah ya udah semangat ya miss dini alhamdulillah sekarang teman-teman yang sudah gak sabar lagi nih yang mau jalan-jalan virtual nih sekarang saatnya miss dini diserahkan ke kak yoha silahkan kak yoha halo adik-adik semuanya dan miss-missnya nih yang cantik-cantik ganteng-ganteng semuanya selamat pagi selamat pagi selamat pagi senang banget pagi-pagi udah ngeliat adik-adiknya dance baby shark ada yang lagi sarapan nyemil-nyemil ya udah sikat gigi belum pagi-pagi sebelum nyemil udah dong pastinya udah ya oke kalau misalnya nyemil udah dance baby shark udah tadi doa bersama juga udah ya udah oke nah semoga semuanya dalam keadaan baik-baik ya walaupun masih belum bisa keluar-keluar tapi semoga kita bisa tetap fresh tetap kreatif di walaupun di rumah aja oke ya oke oke nah hari ini kayoha sama kacila akan ajak adik-adik miss-nya dan juga sernya untuk keliling ke jakarta akuarium dan safari nah nanti semoga selesai PPKM kita bisa ketemu bareng-bareng ya oke biar lebih asik melihatnya iya betul oke nanti pada saat kayoha dan kacila menjelaskan nanti tolong didengerin ya jadi kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung aja angkat tangan atau langsung di unmute dan bilang mau tanya gitu oke iya boleh siap oke deh langsung aja kita mulai nah jadi kalau adik-adik nanti datang ke jakarta aquarium dan safari itu gak cuma ngeliat ikan-ikan doang nanti juga ada satwa-satwa darat dari taman safari Indonesia kira-kira apa aja ya nanti kita langsung mulai aja dari zona yang pertama ya nah ini adalah diving deep area kalau adik-adik pertama kali masuk nanti langsung ketemunya ini kenapa ya kok gelap banget karena ceritanya ini ada di dasar laut nah yang pertama ini ada soft coral atau karang lunak yang di belakang ini yang seperti batu bentuknya ini adalah karang lunak kenapa mereka disebut dengan karang lunak karena mereka ini tidak punya istilahnya kalau di tulang manusia itu ada jadi ini gampang sekali rapuh jadi kalau misalnya karang lunak ini nanti rapuh mereka akan berubah menjadi pasir seperti ini tidak ada kalsiumnya oke nah disini juga banyak sekali ikan-ikan kecil ada yang warnanya biru disini juga ada yang bentuknya seperti bunga tapi nanti kita jelasinnya kayoha akan menjelaskannya di aquarium yang sebelah sini nah disini ada yang pernah nonton film Nimo enggak ada yang pernah nonton film Nimo wah disini ada Nimo nih atau ikan badut sebenarnya namanya bukan ikan Nimo ya ini ada baby Nimo nya ini ada apa Nimo nya Nimo nya ya ada yang orang tuanya ada juga yang masih kecil nah kalau tadi kan sudah kita sudah ketemu sama karang lunak yang seperti batu kalau ini yang bentuknya kayak panjang-panjang itu adalah tempat tinggalnya Nimo namanya adalah Anemon Anemon iya makanya kenapa namanya Nimo karena diambil dari nama ini tempat tinggalnya Anemon Nimo nah jadi spesialnya Nimo adalah tidak semua ikan itu dapat hidup di Anemon ini loh nah Anemon ini dapat beracun untuk ikan-ikan yang lain tapi tidak beracun untuk ikan Nimo ya gitu nah ini kalau sudah ketemu sama Nimo boleh say hi dulu dong halo Nimo gitu halo Nimo halo 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 juga katanya nih Nimo nya halo juga oke kita pindah lagi nih ke sebelah sini kalau tadi kan karang lunak sudah lalu Anemon tempat tinggalnya Nimo juga sudah sekarang ini ada karang yang keras atau hard coral nih mereka ini lebih kuat daripada karang yang lunak tuh kita bisa lihat nah disini juga ada ikan-ikannya nih nih disini ada yang namanya lionfish tuh bagus ya seperti pakai kostum ya ikannya ya ada lagi di belakangnya tuh ada coraknya juga oke nah ini kan yang namanya lionfish sekarang aku mau kasih tebak-tebakan nih kira-kira disini ada ikan gak ya ayo ada yang bisa tebak gak aku 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 dimana ayo dimana dimana yuk namanya yang disebelah sini Ini adalah ikan. Ini yang ikan. Ini namanya adalah ini seperti batu. Ya, memang batunya seperti batu ya. Yang lebih jelasnya ada di sebelah sini. Ini namanya adalah rop sih. Dia berkamuflase seperti batu ya. Gede banget. Iya. Dia bisa ngungkut biar nggak dimakan sama ikan-ikan yang lainnya. Nah, tadi kan kita udah ngeliat ikan-ikan nih sedikit. Sekarang kita masuk ke Island of Indonesia. Betul. Di sini adalah satwa-satwa yang ada yang bisa ditemukan di Indonesia juga ya, Kak. Nah, yang pertama, nah. Di sini... Di sini ada yang baru bangun juga nih. Kelihatan nggak? Ada yang baru bangun tuh. Sama kayak adik-adik. Pagi-pagi sudah mau semangat menjalani hari. Di sini ada serval atau kucing Afrika. Bentuknya memang seperti citah ya. Jadi banyak yang kira kalau kucing Afrika ini atau serval itu citah atau harimau. Padahal dia ini adalah kucing loh. Tapi walaupun dia kucing, makanannya itu bukan makanan kucing. Nah, makanan kesukaannya serval adalah daging ayam. Ayo, di sini ada yang suka makan daging ayam nggak? Suka. Iya, tapi kalau serval nggak suka yang digoreng ya. Suka nyangat ya. Nanti kalau misalnya digoreng, yang makan aku, Kak Yoha ya. Oke, nah di sini tempat mainnya nih. Jadi dia nggak bosan. Walaupun cuma sendirian di sini. Kenapa dia masih sendirian? Karena takutnya kalau dimasukin serval lagi, takutnya nanti jadi berantem. Jadi biarin dia jinak sendiri dulu. Ya, di bawahnya juga ada ikan-ikan, tapi tidak akan dimakan sama servalnya, karena memang tidak doyan. Doyannya makan ayam. Oke. Kita pindah lagi nih. Lagi ada yang pagi-pagi, baru bangun, langsung berenang. Aduh, kira-kira apa ya? Lagi berenang. Siapa itu? Perang-perang. Betul. Lagi ada yang baru naik. Ada yang lagi berenang. Biasanya jam segini masih pada ngantung. ngasih pada bobo. Tapi kayaknya dia tahu nih, mau ketemu sama adik-adik semuanya. Jadi udah pada bangun. Nih. Nah, ini adalah berang-berang atau otter. Mereka ini dapat ditemukan di Asia Pasifik. Tuh, kayaknya dia udah mulai kesana pengen makan. Belum sarapan, tuh. Berenang. Nah, fakta menarik. Berang-berang ini atau otter, mereka itu sudah bisa berenang dari usianya tiga bulan. Jadi pas masih baby udah bisa berenang. Duduk-beluk. Peluk-pelukan tuh, rame-rame bertiga ya. Jadi dari usianya tiga bulan, memang mereka sudah diajarkan berenang oleh orang tuanya agar dapat cari makan sendiri dan dapat selamat kalau lagi ada bahaya. Gitu. Nah, yang satu lagi sibuk. Main batu nih dia nih. Nah, kalau otter ini memang mereka hidupnya di sungai. Sungainya harus yang bersih ya. Dan nanti kalau adik-adik datang ke sini, adik-adik dapat melihat nih nanti otternya bisa buang sampah sendiri loh. gitu. Iya, otter ini adalah satu yang cerdas juga, Jack Sporen. Oke. Biarkanlah dia otter-otter ini berenang dulu ya. Boleh say bye-bye dulu sama otternya? Hai, Pak. Nah, ini otternya satu keluarga loh. Ada ayam, ada ibu, dan adik-adik. Adik-adik, iya. Oke, yuk kita pindah. Nah, ke sebelah sini memang temanya adalah hutan ya. Hutan tropis. Di sebelah sini ada yang masih ngantuk. Masih tidur. Coba Kak Cilla dijelasin ini apa ya? Jadi ini itu tupai figawana. kenapa bisa putih tupai tiga warna? Kalau adik-adik bisa lihat ada tiga warna ini dia. Tapi mumpung masih ngantuk ya, masih tidur, jadi belum dikasih lihat ya badannya. Coba kita ke sebelah sini nih. Kepalanya di sebelah sini. Nah, ini tiga warna warnanya gila. Tadi, apa? Tidak apa? Say hi dulu ke tupainya, yuk. Tupai tiga warna? Halo. Hai, tupai. Hai, tupai. Lagi ngeliatin. Dia lagi istirahat. Kalau misalnya lagi aktif nih, lagi bangun, dia pasti loncat ke sana, loncat ke sini gitu loh. Nggak bisa diem. Tuh. Sambil nyemil daun. Sama kayak adiknya. Tadi ada yang nyemil juga pagi-pagi ya. Tupai nyemilnya daun ya? Iya. Ini beda. Nggak makan pacang. Nah, tuh. Dia mau pamer. Tadi, aku punya tiga warna loh. Wih. Iya, mau saya hi juga ke adik-adik. Halo. Halo, adik-adik. Halo, tupai. Ekornya sangat sebal ya. Nah, ini ekornya ini bisa menghangatkan tubuh mereka kalau malam-malam. Bisa jadi selimut loh ekornya. Bal. Oke deh. Nah, dia ada berdua di sini jadi nggak akan bosen ya. Tuh. Lagi berebutan daun. Nah, adik-adik kalau makan nggak boleh berebutan ya. Oke, kita pindah lagi. Kemana lagi ya, Kak? Nah, di sini ada yang masih berembun kalau misalnya kita wah wah ini namanya apa, Kak? Ini namanya adalah Salamander Absolatel. Salamander. Emang agak susah namanya ya. Dia memang perawakannya atau bentuknya itu sama seperti apa ya kayak ikan tapi kok punya kaki gitu ya. Nih. Oh. Dia ikan kok tapi punya kaki. Tapi seperti ada yang waktu itu sempat ada yang bilang ini seperti cicak juga. Sebenarnya warna aslinya adalah yang hitam ini. Lihatkan, Kak. Yang hitam itu warna. Enggak. Kalau misalnya yang putih ini dia albino. oh gitu. Iya. Nah, kalau Salamander ini memang dia ada yang amphibie. Ada yang hidupnya di darat dan juga di laut atau di air. Tapi kalau untuk jenis yang Axolotel ini memang lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam air. Tuh, ayo. Lebih suka yang hitam atau yang putih pink ini? Putih pink. Putih pink. Lebih bagus ya warnanya. Warnanya agak menyatu dengan tanahnya ya. Kalau yang warna hitam ya. Oke. Kita pindah lagi. Kita cari satwa yang lain. Nah, di sini terbak di sini ada apa? Tuh, yang jengkulnya warnanya merah. Laba apa tarantula? Tarantula. Betul. Ini namanya adalah tarantula. Nah, tarantula ini adalah laba-laba ya, Kak? Iya, betul banget. Nah, tapi kalau untuk laba-laba yang seperti ini ada yang berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya. Jadi, kalau misalnya adik-adik bertemu dengan tarantula, nggak boleh dipegang ya. Pakutnya nanti itu yang berbahaya. Gitu. Nanti digigit jadi Spiderman lagi ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada juga nih yang bisa kelihatan atau nggak? Kira-kira di sini ada apa, Yo? Apa itu? Apa itu? Siapa yang lihat? Siapa yang lihat? mana ya hewannya? Ya, kelihatan. Mana binatang? Mana binatang? Kayak akar pohon ya? Kayak ini kayak akar pohon. NPO! 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 Cuka sebaik NPO! 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 NPO itu semua. Jadi, di sini itu ada ayo, ada apa? Ada hatap. Hatap. Oh, iya. Ada daun. Benar apa? Itu ada daunnya? Ini namanya katak bertanduk atau katak. Kenapa? Saya suka jadi Spiderman. Spiderman? Oh, pengen digigit laba-laba biar jadi Spiderman ya? Kok saya jadi Spiderman? Buka baunya. Ini adalah katak bertanduk atau katak daunnya. Saya cari laba-laba yang ajaib. Laba-laba ajaib. Iya, tapi jangan ya. Nanti nanti nggak jadi Spiderman malah jadi tangannya gatel-gatel. Ya? Ya. Nah, kalau katak daun ini memang bentuknya seperti daun nih. Katak bertanduknya ya. Jadi, kalau misalnya adik-adik ketemu yang seperti ini di jalanan jangan diinjek ya. Nanti dikira daun lagi. mirip daun bangun. Di daun. Digumpet ya. Tuh. Sudah kelihatan tuh mukanya yang mana mukanya. Iya, mukanya ada di depannya tuh. Oh, itu tuh. Jadi patung. Iya, lagi pura-pura ini pura-pura ngumpet di akhirnya. Kakak tahu yang ada hal bisa lihat yang kita. Oke, selanjutnya ada yang spesial juga nih. Ini datangnya dari Indonesia. dari Nusa Tenggara. Nih, di sini ada pura-pura tapi kok lehernya panjang. Iya, iya. Tuh. Lehernya, lehernya lihat. Lagi-lagi nongol di atas tuh. Lehernya panjang sekali. Kayak ular. Iya, tapi ular. Tapi ular. 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 Ini dari Nusa Tenggara ya, adik-adik. Kura-kura leher panjang. Sebenarnya. Kenapa kura-kura lehernya panjang? Ini kura-kura atau jerapa ya, kalau lehernya panjang. Sadam, sadam. Lucu. Sadam. Kayak kura-kura lehernya panjang. Sadam. Iya, betul. Sadam. Tapi walaupun lehernya panjang seperti ini, sebenarnya tidak ada fungsi khususnya ya. Jadi biasanya digunakannya untuk ngambil nafas aja di atas. Sadam. Kok lehernya panjang? Iya, dari sananya. Tuh, berenang-berenang tuh. Aduh, berenangnya kayak ular. Kura-kura lehernya panjang. Jangan pekan benih ular. Panjang. Tapi ada jiputnya. Iya. Jadi ini ular atau kura-kura? Jadi ini ular atau kura-kura? Kura-kura ular. Kura-kura ular. Oh, kura-kura ular. Oke. Apa kalau kura-kura ular? Kura-kura ular. Menurut Sadam apa? Kura-kura ular. Iya, baru, kak. Dinamain kura-kura ular. Boleh. Oke, kita namain kura-kura ular ya ini ya. Iya. Pakonannya pasti. Daging-daging yang kecil ya. Ular itu. Apa dong? Mukanya ular. Mukanya ular. Bukan. Kalau ular tidak mungkin punya rumahnya nih. Tidak mungkin punya cantang yang besar ini. Dia mau makan. Jadi ini kura-kura berleher panjang ya. Iya, betul. Kura-kura leher panjang. Bukan ular lalu ditempelin sama cantang ya. Kura-kura pedek. Seperti begini. Iya. Oke. Kita lihat yang lain lagi. Wah, nih. Di sini ada yang masih berembun. Kelihatan nggak nih? Wah, jadi bau malah kelihatan. Apa itu? Iya. Apa ya, Pak? Yang apa ya? Yang berwarna. Iya, itu. Masih berwarna. Oh, katak warna-warni. Iya, betul. Tadi ada yang jawab katak warna-warni. Iya, kataknya beracun. Betul. Kataknya beracun. Hebat. Ini adalah katak beracun ya. Walaupun warnanya bagus-bagus. Cantik? Iya, warnanya cantik banget. Iya. Jadi walaupun warnanya cantik, tapi ternyata dia berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau misalnya di luar itu mereka makanannya adalah semut merah atau semut api. Iya. Nah, karena mereka menghasilkan, eh, karena mereka makannya adalah semut api yang bikin gatel, jadi kalau misalnya mereka berkeringat atau peringatan, itu peringatnya bahaya untuk dipegang. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti ketemu sama katak yang warna-warni gini, walaupun lucu, warnanya bagus, jangan dibawa pulang ya. Jangan dipelihara ya. Iya. Iya, nanti bisa iritasi. Bagian kak, kayohan, bagian apa yang beracunnya? Lidahnya kak? Keringatnya. Hah? Keringatnya. Oh, iya. Jadi kita bisa gatel-gatel juga ya? Iya. Betul, karena kan mereka tadi makannya itu adalah semut api atau semut merah. Jadi pada saat mereka makan, kan yang dihasilkan keringatnya itu berbahaya. Gitu. Dari makanannya itu. Gitu. Makanya kita juga harus makanannya makanan yang sehat ya. Jangan makanan yang berbahaya. Nanti kalau enggak kita bisa sakit juga. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, nanti kalau adik-adik datang ke sini, adik-adik bisa berdiri di atas akwarium. Nih, ada yang udah pernah ke sini belum? Udah. 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 Ada yang belum. Ada yang belum. Ada yang belum. Ini adalah pampak atasnya nih. Dari akwarium utama. Akwarium yang paling besar di Jakarta. Akwarium dan Safari. Nih, kalau misalnya bisa diinjek loh. dan enggak akan jatuh loh. Ada ikan pari. Bisa berjalan. Ada ikan hiunya ya. Ada. Ikan hiunya. Ikan hiunya tuh. Iya nih. Di bawah juga ada ikan hiu yang lagi bobo tuh. Masih pagi dia. Nanti kalau kita udah turun ke bawah, kita lihat lebih dekat lagi ikan hiu dan ikan pari dan juga ikan-ikan lainnya ya. Tuh lantainya kuat banget, Kak. Berapa orang? Iya. Iya. Nanti kalau misalnya atau adik-adiknya ke sini, kita lompat-lompat di sini ya. Oke. Kita lanjut lagi. Oke. Sebelumnya Kak Yoha mau tanya. Kak Yoha kecepatan enggak ngejelasinnya? Tidak. Tidak. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya tentang tadi kita udah lihat otter atau berang-berang. Lalu ada katak, ada katak beracun, katak daun. Kura-kura ada yang mau tanya enggak? Tadi kura-kura-nya di bawah. Jadi enggak. Tadi kura-kura-kura-nya di bawah. Terus jadi kura-kura-kura. Banyak. Kura-kura-kura juga. Apa yang pertama dikura-kura-kura. satu-satu ikan sapu-sapu belum ada ikan sapu-sapu ada ikan sapu-sapu ada yang mau bertanya lalu nanti boleh bantu ada yang udah rise hand miss dari maher silahkan maher maher mau nanya maher di unmute dulu maher maher nah coba pencet birunya nak eh kok jadi patung dia jangan jadi patung nah sudah maher coba maher di unmute bisa unmute maher maher ingin bertanya apa nak ini maher malah berpose ya sudah di unmute boleh ya maher mau nanya apa tadi maher ingin bertanya apa maher tadi gak dua mispia waduh malah backgroundnya aja nih yang kelihatan maher ya iya mahernya kabur ada yang mau tanya dahayu boleh dahayu selamat dahayu mau tanya apa kakak mana kakak katak yang tadi kok keringatnya berbahaya iya keringatnya yang katak yang warna-warni ya iya iya nih katak yang warna-warni katak yang warna-warni ini berbahaya karena mereka itu makanannya tidak sehat makanannya itu semut merah atau semut api yang kalau semut api itu kalau kena kulit bisa bikin gatel-gatel jadi karena semut yang bikin gatel-gatel itu dimakan sama kataknya makanya kataknya itu jadi keringetan dan keringetannya itu karena panas ya semut api betul udah panas lalu bikin gatel-gatel lagi sama aja kalau kita kebanyakan minum yang manis-manis nanti kan pasti pipisnya jadi gak sehat warnanya kuning banget gitu nah itu gak sehat sama aja kayak kataknya ini juga makanannya gak sehat soalnya gitu gitu dahayu mau tanya lagi sudah jelas atau kurang jelas sudah jelas sudah jelas terima kasih terima kasih ada lagi yang mau tanya teman-teman Atala oke Atala silahkan di unmute pencet yang biru Atala oke nanti Kak Yoha makasihlah jawabnya di tengah laut ya Atala mau tanya apa iya makan apa laba-laba yang tadi itu laba-laba yang tadi makan apa laba-laba oh tarantula apa yang jadi spider yang tarantula atau yang spider-man tadi iya jadi kalau misalnya tarantula itu mereka makanannya adalah serangga yang lebih kecil kayak misalnya belalang jantrik gitu ya yang lebih kecil daripada laba-labanya gitu yang pasti bukan bukan makan ayam goreng ya masih gak habis lagi Mubazir ya oke ada lagi yang mau bertanya tuh Atala udah tadilah makanya serangga kecil-kecil terima kasih Atala terima kasih iya terima kasih kembali Daryl mau bertanya Daryl mau bertanya mis boleh boleh silahkan Daryl silahkan Daryl silahkan Daryl silahkan Daryl mana Daryl ya udah diambil kurang-kurangnya umur berapa kurang-kurangnya umur berapa usianya ya umpah 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 oh kayak Daryl kayak Daryl oh satu lenggur ya bisa ini dong bisa les bareng ya bisa les bareng usianya 4 tahun Daryl utama kayak Daryl udah masuk TK ya TKA iya udah mau TKB ini kan bentar lagi naik kelas ya mau naik TKB nanti kalau misalnya kurang-kurangnya kesulitan belajar dibantu ya oke kita lanjut dulu boleh boleh kalau ada pertanyaan lagi bisa langsung angkat tangan ya selanjutnya kita mau ketemu sama ikan lagi nih ini namanya adalah ikan kemana atau banded archer fish nih kita lihat dari atas nah spesialnya apa ya kira-kira ikan kemana ini jadi kalau misalnya di alam liar mereka ini cara makannya itu adalah dia kan sukanya makan serangga nih ikannya nah mereka ini menyemprotkan air dari mulutnya ke pohon agar serangganya jatuh gitu jadi nanti kalau serangganya udah jatuh baru mereka makan disini ada yang mau lihat ikannya makan gak nanti dia bisa nyemprotin loh mau mau lihat mau boleh Kak Cila boleh tolong dipegangin sebentar nanti di shootnya itunya ya oke nah disini ada buletannya nih nah disini nanti kita taruh makanannya ya oke makanan ikannya seperti ini nih tuh ini bukan ini bukan cokocip ya ini makanan ikan ya cokocip nah pertama kita basahin dulu oh gitu lalu kita tempelin makanannya sedikit di atas sini wah seru banget ini seranggan kalau ke sana pasti teman-teman mau bantu nih nanti kalau ke sini boleh nah biar nempel kita kasih air iya mudah-mudahan bisa cepat ke sini iya nempel karena dikasih air lalu nih ya kita taruh nah nempel apa ya yang terjadi wow ini ikannya sudah mulai dateng kita lihat mampat ya lihat makan apa ya ikannya ikannya tahu mau dikasih makan nah kelihatan gak apa tuh yang semprot udah ada yang nyemprot iya nih apa sih kita tungguin nih masih pagi ikannya ada tuh disemprot kelihatan gak jadi supaya jatuh itunya ya iya tuh oh iya tuh udah habis langsung habis makanannya habis langsung habis iya bukuk ikannya disembuk biar jatuh ya itu makanannya iya makanya mereka gak boleh gak boleh kita sengajain kasih makannya langsung ditabur karena kalau nanti mereka gak latihan gak latihan malah gak bisa nyemprot lagi ya oh iya 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 berarti ikan aja berarti ya mis ya iya ikan apa namanya kak tadi ini ikan archerfish nih archerfish atau ikan pemanah archerfish oh archerfish nah tuh makanannya udah habis masih tetap ada yang nyemprot ya iya kayak pemadam kemakanan ya iya tapi ini iya iya ini malah pemanah makanan ya berburu makanan benar-benar sama kayak kita kalau udah lapar pasti berburu makanan sampai ke zona berikutnya disini ada beberapa satwa yang boleh disentuh nih disini ada nih disini ada kura-kura forsten namanya lucu banget ini boleh disentuh nih boleh dilusuh boleh disini gak berbahaya ya kak iya tidak berbahaya sama satu lagi disini ada siapa yang mau tentuh ini namanya adalah kadal tidak biru atau kadal panana oh kadal panana iya dia ini asalnya dari Papua loh dari Indonesia iya iya nah ini juga gak apa-apa kalau disentuh oh iya gemas dia dia itu dia gak itu gak maksudnya gak terganggu kalau dipegang ya iya mereka tuh gak masalah nah banyak juga yang tanya ini kura-kuranya sama kadalnya dijadikan satu emang mereka gak akan saling makan ya nah doangnya adalah tidak karena mereka berdua itu sama-sama vegetarian sukanya makan sayur-sayuran gitu adik-adiknya sama misalnya pada suka makan sayuran gak nih atau sukanya makan goreng-gorengan oke ini dua-duanya dari Indonesia ya nah disini ada yang lebih gede lagi nih ini namanya adalah Teguh apa itu Masya Allah apa itu oh itu satu kali iya nah ini ekornya kamu pegang takut kamu liat langsung tapi nah ini ekornya itu sangat kuat loh jadi ekornya itu kalau ada yang mengganggu bisa dia cambuk pakai ekornya gitu oke ini lucu ya bentuknya merah warnanya merah lalu bentuknya gak tebal gitu ini kakinya lucu tuh seperti roti kayak roti itu kakinya seperti roti sobek seperti bengkak ya kalau mereka ini makanannya adalah bisa sayur-sayuran sama seperti padel yang lain nah disini ada yang pernah nonton Lion King gak? iya pernah pernah nah ini adalah yang namanya timon nih kalau di Lion King iya nama jenis hewannya atau satuannya adalah Mirket tuh lagi berdiri 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 gak sekali ini jenis seperti kayak musang gitu ya musang iya tapi mereka ini asalnya dari Afrika berdiri dari Afrika iya jauh tapi gak jalan kaki ya mereka ya nanti kebur kurus lagi di tengah jalan ya nah mereka ini kalau misalnya dikasih makan kan kalau udah kenyang tuh tetep diambil makanannya dan diumpetin di bawah pasir tuh diumpetin di bawah pasir jadi nanti kalau mereka lapar mereka cari lagi mana yang tadi aku simpen ya ayo disini siapa yang suka ngumpet-ngumpet ngumpetin makanan oke kita coba kasih makan kali ya nanti kalau adik-adik kesini adik-adik harus pakai sepatu dan juga celana panjang biar bisa masuk dan kasih makan mirketnya nah kenapa harus pakai celana panjang dan juga sepatu karena sebenarnya mereka ini gak berbahaya tapi memang kukunya itu sedikit tajam karena kukunya sedikit tajam tuh udah pada tahu mau dikasih makan Acila boleh tolong bukain pintunya ya bentar dulu bentar dulu ini mirketnya kita harus pindahin mirketnya dulu dia gak nyakar ya Kak iya dia nyakar sebenarnya karena kukunya tajam tapi mereka gak sengaja pasti nyakarnya seperti itu jadi nanti kita bisa kasih rolannya lalu mereka yang akan nyamperin gitu sepertinya laparan nih baru bangun tidur kali lapar ya iya baru bangun tidur udah langsung ini lapar belum nyemil soalnya iya teman-teman udah sarapan belum udah sarapan belum atau baru nyemil-nyemil aja sama kayak timon tuh betul nah makanan favoritnya mirket adalah wiskas atau makanan kucing waduh waduh dan juga ada ulat ulat hongkong ini matanya matanya agak hitam kayaknya dia babis begadang ya semalam ya gak tidur ya kurang tidur iya kurang tidur siapa ya soalnya bosen kayaknya yang MPKM kayaknya gesit banget ya kak gesit itu kayaknya gerakannya iya betul dia gesit oke nah di sebelah situ lagi ada yang tidur nih kayaknya nih oh ternyata udah bangun ada yang tahu gak ini namanya apa nih tangguru betul tapi ini adalah versi lebih kecil tangguru namanya adalah walabi walabi nah bedanya apa kalau misalnya walabi ini memang dia ukurannya akan lebih kecil daripada tangguru walaupun mereka sama-sama punya kantong sama-sama nanti baby-nya atau adiknya nanti ditaro ditaro di kantong kalau disini mereka makanan favoritnya adalah jagung dan sayur oke selanjutnya disini ada satwa yang namanya Binturong tapi dia ada di belakang nih kelihatan gak dia bergerak tuh kelihatan kelihatan semoga dia di jalan ke sini ya iya betul pintar dari Jawa dari Jawa dari Jawa oh ini pandan oh ini pandan ini namanya Binturong atau salah satu jenis musang yang paling besar nah hebatnya adalah mereka ini kan punya ekor yang lumayan panjang ekornya itu fungsinya sama seperti tangan pada manusia untuk berpegangan di atas pohon sini nih jadi walaupun beratnya bisa sampai 20 kilo dia gak akan jatuh karena ekornya yang membantu pegangan gitu nah kalau adik-adik nanti kesini adik-adik juga bakal mencium aroma pandan atau aroma popcorn yang bikin kita kangen nih datang jalan-jalan ya wah wanginya memang wangi pandan atau wangi popcorn yang dihasilkan dari ekornya kelenjar di bawah ekornya gitu nah ini masih kecil nih belum satu tahun usianya masih baby masih baby nah kalau Binturong ini biasanya abis makanan favoritnya itu kita kasih buah-buahan disini abis makan gak lama bobok nantuk ayo siapa yang abis makan langsung nantuk nih aduh jadi ngantuk oke kita langsung nih ada satwa yang bisa dipegang ini hacilah mau keluarin oke yang pertama ini ada yang namanya red eye crocodile skin atau padal yang kulitnya itu seperti buaya wow ayo siapa yang mau pegang tuh kicil sih kicil ya binatangnya iya matanya warnanya orange badannya buaya walaupun dia badannya ini terlihatnya tajam-tajam gitu seperti buaya dan juga ekornya tuh tajam tapi sebenarnya pas dipegang itu dia gak tajam sama sekali bu iya gak itu ya ya jadi sangat aman jadi kalau adik-adik mau pegang dia tuh suka nih diulus-ulus tuh ya jadi gak perlu takut untuk dateng dan pegang disini ya bagus ya matanya warnanya warnanya merah atau orange orange iya pi dia gak gigit kak iya dia gak gigit dia jarang sekali buka mulut gitu nah dia juga asalnya dari Papua iya lebih pendiam iya dia gak suka gak banyak ngomong ya gitu asalnya dari Papua dan paling besarnya itu cuma bisa sampai 10 sentian gitu jadi perlindungan dirinya cuma dari bentuk ininya aja nih biar nanti musuh-musuhnya takut padahal mah kalau dipegang gak sakit ya betul makanan favoritnya adalah jangkrik atau serangga-serangga kecil justru lebih takut teranggapnya daripada semangatnya ya soalnya jangkriknya gak bisa diem oke kita lanjut lagi ke sebelahnya ini mungkin banyak banget yang suka nih kayaknya ya gak tau suka gak tau gak suka ya ini jauh-jauh datangnya dari Afrika juga kita cari dulu yang available yang lagi mau diakat ayo ada yang bisa tebak gak kira-kira apa ciri-cirinya biasa bisa ditemuin di rumah yang bisa ditemuin di rumah ayo di rumah temen-temen ada binatang apa katanya ditemuin di rumah itu itu temut 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 apa lagi roti itu ada di rumah temen-temen gak enggak ada oh kecua wanak ini teman-temen kecua madagasan ini beda sama kecua yang ada di toilet bedanya adalah kalau Kecuala Manegaskar ini kita gak punya sayang jadi Kecuala Manegaskar ini mereka gak punya sayang karena mereka ini gak suka hidup di tempat yang kotor mereka harus di tempat yang bersih ya siapa yang takut ayolah Mucua misnya takut gak? atau beli gak? iya jadi kalau Kecuala Manegaskar ini dia makanannya buah-buahan ya jadi bersih bersih ya iya jauh-jauh naik pesawat dari ini dari Manegaskar Afrika ke Indonesia nyampe ya boleh lewat sebentar oke nah disini kita lihat-lihat ikan lagi ya segal yang berenang-berenang kok missnya kayak lega gitu setelah dari Kecuala iya disini ada beberapa beberapa ikan yang masih remaja disini remaja remaja disini iya disini ada ikan pari ada banyak ikan pari disini ikan pari jenisnya ada banyak juga ya disini ada ikan pari ekor lembu ekornya seperti ekor sapi atau ekor lembu tuh ada juga ikan pari elang tuh yang hidungnya agak mancung ikan pari elang tuh nah dia tahu nih lagi di syuting jadi langsung deket-deket nah yang ini adalah ikan pari hidung lembu atau hidung sapi tuh hidungnya agak gepeng gitu ya iya dapet ya iya nah banyak deh pokoknya disini yang masih remaja-remaja nanti dewasanya dipindahin ke akwarium yang besar di bawah nah kalau disini kita udah lihat yang remajanya sekarang kita ketemu sama baby-nya ada yang mau lihat gak kan biasanya kita nyanyinya tadi apa baby shark ya kalau ini ada baby stingray atau baby ini ikan pari tuh baby pari ini ada bibirnya tuh iya ini namanya ikan pari total bilis ada motifnya ya iya ini ada motif ini dari atas tuh ini bagi sekali nah ikan pari ini mereka itu punya duri yang berbahaya loh tuh di tengah-tengah di ekornya itu ada durinya yang tajam itu berbahaya tapi kalau misalnya disini nanti setelah dia remaja atau dewasa durinya itu akan dipotong kenapa bisa dipotong karena nanti dia akan tumbuh lagi jadi gak bikin sakit ya jadi tidak membahayakan untuk manusia dan juga tidak membahayakan untuk ikan parinya suka gak nih yang total biru atau lebih suka yang elang tadi bisa yang total biru yang kecil ya kalau ada motifnya polkadot polkadot iya iya ada motifnya nanti semoga ada ini ya yang motifnya batik ya iya mudah oke nih sebelum ada yang mau tanya-tanya dulu gak ayo nanya dulu yang mau bertanya lagi itu Kevin udah udah sekar juga nih sekar tadi lah nih silahkan Kevin di unmute kakak ada yang besar itu makanya apa sih mana yang besar ikan ikan pari yang mana yang besar aku jawab yang besar nih yang mana ada yang besar makanya apa kadal-kadal 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 yang mana merah yang tadi pahanya kayak roti iya rasi sobek oh tau banyak makanya apa makanya 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 sehat ya badannya bugar makanya makan sayur ya boleh dipegang gak boleh boleh sekar gak sekar mau aku 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 gak apa-apa terima kasih Kevin kalau kalau gigit kayohnya juga takut ada lagi yang mau tanya sekar mis sekar boleh sekar ini kayak sama kacila jadi gelap banget ya gak apa-apa ya mau bicara apa sekar mau tanya sekar ikan pari tadi makanya apa makanya apa pak makanya ikan ikan kecil udang oh makanannya ikan yang jadi potong-potong kecil ya tapi ikannya tetap ikan mentah bukan ikan asmanis ikan bakar ikan goreng itu gak suka dia itu kacila yang suka iya guru juga suka sama kacila suka ikan bakar iya ada lagi yang mau bertanya terima kasih sekar terima kasih pertanyaannya ya terima kasih ada lagi Queen tadi mau tanya Queen ya iya Queen Queen silahkan Queen boleh bagus sekali namanya emang kecohannya gak gigit yang tadi oh yang tadi kecohannya gigit gak kak gak kecohannya gak gigit dia makanya kecoh yang disini itu baik iya udah gak punya sayap jadi gak mungkin iya gak mungkin menagetin terbang gak mungkin lalu sukanya makan buah-buahan gitu jadi gak bau ya iya oh gitu iya terima kasih ya pertanyaannya iya mau tanya apa lagi ada pertanyaan lain oh gak ada gak ada gak ada ada lagi teman-teman yang mau tanya ada ada siapa ya siapa ya siapa itu tadi kayaknya kura-kuranya dibelah sama 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 ular terus ularnya dipasang ke tubuhnya kura-kura kayaknya oh waduh kura-kura yang leher panjang nanti nanti kalau adik-adik datang ke sini adik-adik juga bisa megang ular cuma karena ini masih pagi karena ini masih pagi ularnya masih belum dikenuarin jadi dia datangnya siangan gitu nah kalau ular yang disini nanti gak berbisa dia memang dari sananya tidak berbisa jadi aman untuk dipegang-pegang oke oke kak ada lagi atau kita lanjut dulu ya Fatima Satu lagi sekarang saya Yoha sama Kak Cila mau tunjukin akuari oh ada satu lagi oh ada satu lagi boleh Fatima 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 mau bertanya kak boleh banget kok kura-kuranya lehernya panjang oh sama pertanyaan ya kak iya jadi kura-kuranya itu kenapa lehernya panjang karena yang pertama dia itu untuk membantu ambil nafas kan dia tinggalnya di dalam air tuh nah dia nanti lehernya naik-naik-naik terus untuk ambil nafas ambil udara gitu sama kalau kayak adik-adik berenang kalau lagi berenang kan tak nafas nanti keluar kepalanya lalu ambil nafas masuk lagi tak air gitu nanti adu berenang sama kura-kuranya ya hebat Fatima berenangnya kok iya hebat yang bisa nanya semuanya ya keren terima kasih pertanyaannya ya lanjut kak oke kita lanjut jadi kak Yoha sama kak Cila tadi kan kita udah ngeliat ini ya satu-satua yang bisa dipegang sama ada beberapa ikan-ikan yang kecil-kecil nah sekarang kita mau kasih kak Yoha sama kak Cila mau kasih tunjuk akwarium yang bentuknya bukan kotak nih wah oh kak Cila nya lari-lari oh kak Cila nya lari-lari katanya olahraga olahraga pagi tapi tetap olahraga nya gak mau dibawa di matahari ya nah disini ada ikan namanya ikan bulan-bulan ikan apa bulan ikan bulan-bulan namanya nah dia ini berenangnya muternya rame-rame nih atau yang namanya schooling kenapa mereka rame-rame karena biar musuhnya itu gak makan mereka jadi musuhnya biar bingung ini kenapa nih rame-rame nih gitu nah dan ini memang sengaja dibikin ada tanaman bohongannya di tengah untuk bikin arus ya oh kita mundur lagi jadi tidak semua akwarium itu bentuknya kotak ya adik-adik nih disini ada yang bentuknya tabung tuh besar sekali ya dari atas biasanya disini banyak yang suka foto-foto nih oke karena udah ketemu sama ikan bulan-bulan kita pindah lagi ke akwarium yang bentuknya bulat nih nah disini ada yang tau gak pernah liat gak nih yang bentuknya bulat terus tajam-tajam bulu babi ya kak? bulu babi bukan sih betul iya ini namanya adalah bulu babi tapi tenang aja bulu babi ini tidak akan memakan ikan-ikan kecil yang ada di dalam bisa dimakan iya karena memang bulu babi ini adalah tempat tinggalnya atau tempat persembunyian ikan-ikan yang ada di dalam namanya ikan kardinal dia beracun gak kakak? dia beracun kardininnya di durinya pegang tuh pegang jangan dipegang ya kalau adik-adik ketemu dulu babi jangan dipegang nanti bisa tertusuk lalu iya betul demam ya iya seperti apa ya seperti virus virus corona ada virus corona ada rambutnya oh oh berambut nah selanjutnya ada ikan lele air lucu banget tuh lelenya berbuat lele bagus oh lucunya bukan ikan lele yang di abang-abang iya beda ya ini namanya adalah ikan sembilang sembilang iya bukan sembilang 10 ya sembilang ada genya ya tuh mereka juga rame-rame disini tapi ini bukan yang buat dimakan beda ikan lele ya oke kita lanjut lagi disini ada tadi ada yang ingat gak ada anemon ada karang lunak dan karang keras disini nih mereka berkumpul jadi satu warnanya bagus-bagus ya warnanya perang iya kerangnya bagus-bagus warnanya gitu ada bintang lautnya juga yang warnanya merah tuh bagus ya warnanya patrick katanya iya patrick nanti kita bakal lihat ubur-ubur juga yang biasanya ditangkep sama patrick dan spongebob ya oke selanjutnya disini ada belut pita atau ribbon eel tuh bagus ya dia seperti pita gitu kalau lagi berenang tuh mirip ikan lagi iya betul listrik ada yang ada belutnya tipis ya bentuknya tipis iya belutnya tipis ada yang warna hitam juga nih iya iya itu kok hitam sendiri iya rumahnya di mana jadi nanya apa ada jebakan tapi walaupun dia belut kita nggak mungkin kelilit ya oke ke sebelah sini ada yang namanya pipefish tuh ikan yang bentuknya panjang-panjang ini namanya pipefish ikan tipa atau pipefish panjang-panjang seperti ini nah kalau ini ikan tipa ada yang tahu nggak ini apa nih tuh ayo siapa yang tahu betul ini ada kuda laut lagi pada laut horsefish sea horse sea horse ini lucu banget ya nah kalau misalnya kuda lautnya ini sedang istirahat dia akan ngegantung nih disini tuh lihat nggak di tengah-tengah dia akan menggantungkan ekornya dia pernah nyangkut duduk-duduk kalau nyangkut kayak yang di belakang itu tuh kelihatan nggak tuh bisa melepaskan diri ya iya nggak memang kalau misalnya mereka lagi nyangkut itu tandanya mereka istirahat istirahat sengaja iya memang sengaja memang mereka ini kayaknya kemarin kurang tidur makanya sekarang jadi bangunnya siang ya iya aduh ngantuk ya nah selanjutnya disini juga ada aquarium ini bisa masuk ke dalam aquariumnya ya iya betul nih lewat bawah sini ya nah iya seru iya seru ayo siapa yang mau masuk nanti kalau ke sini kita ketemu ya bisa foto-foto tuh isi itu keren banget jadi nanti bilangnya ceritanya pura-puranya masuk ke dalam aquarium ya padahal ini ada bolongannya tuh ikannya jadi kayak bintang-bintang ya iya seru ya iya ayo Kak Cila kita lanjut lagi disini ada belut more atau more eel tuh kelihatan gak dari samping deh ini kelihatan tuh nah ini kan yang versi kecilnya nanti versi besarnya ada di sebelah sini ini versi giantnya mana ya Kak ada di belakang ya belutnya lagi ngumpet di dalam sini dia ini bentuknya ukurannya raksasa tuh kalau kelihatan itu ada yang biru-biru cuma mungkin dia ini belut raksasa ini memang sensitifnya akan getaran jadi kalau nanti ada getaran atau sudah waktunya makan baru nanti akan keluar ke sini ya oke nah disini ada ikan five fish lagi nih yang panjang-panjang tapi ada juga yang bentuknya ke bawah gini nih kepalanya di bawah kakinya di atas gak ada kakinya ya nah ini namanya adalah razor fish karena bentuknya seperti silet iya ini kepalanya di bawah ya seperti pulpen berjalan katanya nah yang di bawah sini yang menguruk diri di bawah pasir ini namanya adalah garden eel atau belutaman ya kalau ditranslate nah mereka ini kalau misalnya menguruk diri di bawah pasir itu tandanya mereka nyaman kalau misalnya mereka keluar dari pasir itu tandanya mereka gak nyaman nah biasanya mereka kepalanya keluar-keluar gini lagi cari makanan ada yang warnanya kuning ada yang warnanya putih oke nah pindah ke sebelah sini ada yang pernah makan ini gak lobster ya betul ini ada lobster nah disini ada beberapa jenis lobster ada yang warnanya sedikit pudar ini seperti ini ini namanya adalah lobster pasir tapi kumisnya panjang banget ya betul nih kayak antena gitu ya antena antenanya panjang ada juga lobster batik dan juga lobster batu nih yang lebih berwarna tapi ini bukan mister prep yang di spongebob ya oke kita lanjut lagi nah disini ada ikan hiu tapi namanya hiu wabegong ini tuh namanya adalah hiu ikan hiu wabegong nah memang ikan hiu wabegong ini dia jarang sekali bergerak tuh besar sekali ya dia jarang sekali bergerak dan mereka menunggu makanannya dateng aja gitu ke mereka lalu nanti mereka mereka langsung hab gitu ya ikan hiunya ini ada temennya sebelah sini namanya hiu wabegong ya hiu wabegong oke nah di sebelah sini kita mau lihat kutu tapi kutu raksasa tuh di belakang sini ada yang kelihatan gak nih yang bulat-bulat dua kelihatan 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 ya ini namanya adalah giant isopot atau kutu raksasa nah pas mereka masih kecil mereka itu besarnya hanya seukuran beras lalu mereka ini suka makan ikan-ikan yang mati nah makin lama jadi sebesar ini wah serem juga ya kalau ada di rambut kita gitu ya tapi ini hidupnya harus di dalam ini berkembangnya berkembangnya cepat banget ini kutu dari apa iya atau dari binatang kah atau dari mana kutu nah kalau kutu ini memang mereka ini bukan dari binatang justru mereka memakan binatang-binatang yang sudah mati seperti itu ini warnanya putih warnanya putih iya warnanya putih dan harus hidupnya di kedalaman 500 meter nah karena mereka ini makannya banyak mereka ini bisa puasa hingga 5 tahun loh oke nah di sebelah sini ada telur ikan hiu ikan hiu bambu nah bentuk telurnya tidak bulat ya nanti isinya seperti ini oke nah sekarang kak Yoha dan kak Cila mau ajak adik-adik melihat satwa yang biasanya paling digemarin tebak-tebakan ya warnanya hitam dan putih ayo apa warnanya hitam dan putih lalu biasanya hidupnya dikutuk di tempat yang dingin biasanya ada yang tau gak apa ayo ada yang tau gak nih ciri-cirinya apa kita kasih ada yang udah raise hand tuh ada yang udah raise hand ayo selamat 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 iya jadi ada yang tau pinguin itu sebenarnya jenis apa sih dia ini burung bukan ya burung bukan ya ayam jalan iya jadi pinguin ini memang sebenarnya adalah jenis burung jalan itu iya dia jalan jadi pinguin ini adalah jenis aves atau burung tapi nih mereka punya sayap tapi sayapnya bukan digunakan untuk terbang tapi buat berenang gitu nah sama kayak kakinya yang ada sekat-sekatnya kayak bebek membantu mereka untuk berenang juga nah mungkin adik-adik disini banyak yang nanya kenapa pinguinnya hidupnya kok disini gak dikutup di tempat yang dingin nah jadi gak semua pinguin itu hidupnya dikutup ya adik-adik jadi kalau misalnya pinguin yang ada di Jakarta Aquarium dan Safari ini merupakan jenis pinguin Humbold namanya adalah Humbold dan mereka ini memang hidupnya itu di Amerika di Amerika yang suhunya itu tidak terlalu dingin jadi sekitar 18 hingga 23 derajat tuh makanan favoritnya ada yang tahu apa? ikan betul nah pinguin Humbold juga mereka bulunya itu waterproof atau tahan air jadi kalau misalnya mereka berenang selesai berenang naik atas ke daratan pasti langsung tetap kering gitu nah kita akan Kak Yoha sama Kak Cila mau kasih tunjuk bulu dan juga telur cangkang telur dari pinguin Humbold ini asli dari sini ini tempat apa ini Kak Yoha? pinguin restoran jadi memang dapatkan kesempatan untuk kasih makan pinguinnya langsung nanti sekitar di jam setengah dua itu nanti pinguinnya bakal dibawa keluar ke sini loh nanti mereka akan jalan-jalan ke sini loh jadi nanti kalau misalnya sudah selesai PPKM-nya datang ke sini ya ini ada telur asli cangkang telur asli dari pinguin Humboldt satu lagi Kak boleh tolong dikeluarin nah yang ini adalah bulunya nih bulu yang rontok jadi memang pinguin itu sering sekali beberapa kali ya mereka itu bulunya acak-acakan kayak kadang-kadang di tubuhnya itu ada bulu karena memang mereka itu harus ganti bulu demi menjaga botolnya biar tetap bagus gitu jadi kacakan diambil lalu ditaruh ke sini gitu oke boleh ditutup lagi sekarang kita mau lihat nih pinguinnya pagi-pagi udah berendam aja di air tuh udah berendam aja pagi-pagi adik-adik udah pada mandi belum? udah nah pinguin ini makannya itu harus banyak karena dia setiap 20 menit sekali pasti buang air gitu jadi abis makan gak lama buang air makan lagi gak lama buang air gitu masuk keluar masuk keluar iya betul nah ini yang satu lagi lagi enjoy nih lagi main-main berenang tuh yang sisanya lagi bengong aja nih pagi-pagi emang enaknya bengong ya tuh ada yang mau tanya tentang pinguin pinguin suka es kan boleh kasih es boleh kasih es deh naren jangan juga es krim ya itu mah es krimnya mau tanyakan aja betul pinguin pinguin itu pinguin itu kalau kalau misalnya mereka lagi makan juga gak digigit makanannya langsung ditelen jadi nanti kalau misalnya dikasih es krim malah jadi pusing lagi ya langsung ditelen ayo adik-adik yang mana nih pagi-pagi langsung olahraga atau pagi-pagi bengong dulu nih kayak yang ini kalau Kak Yoha sih yang bengong dulu ya tim yang bangun tidur bengong dulu tim yang bangun tidur langsung olahraga siapa yuk bengong bengong tim yang bangun tidur olahraga gak boleh bohong ya ada lagi yang mau bertanya tentang pinguin Kak Dahayu Dahayu udah mau nanya Dahayu silahkan silahkan Rom Dahayu ada yang tanya Kak apa Kak Dahayu di unmute unmute Kak bisa gak oh ya gak ketanya apa pinguin kok suka berenang iya mereka suka berenang karena memang habitat aslinya atau tempat tinggal aslinya itu memang di tempat air-air yang seperti ini gitu dan mereka ini sebenarnya perenang yang jago banget loh mereka tuh berenang bisa hingga 12 km per jam gitu jadi bener-bener cepet banget ayah-ayah dong ya ayah oh ayah larinya cepet ya ayah-ayah ayah-ayah permanya seperti ayah-ayah cepet ya harus ayah-ayah berenang ya ayah-ayah berenangnya cepet nanti dahayah sama yang berenangnya ya siara 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 dulu siara siara berenangnya tadi berbahaya enggak sih apa bulu babi bulu babi bulu babi bulu babinya berbahaya terus makan apa mereka makanannya itu ikan-ikan juga atau pelangkong yang kecil-kecil ya kakak siara sebentar ya gitu oke silahkan kakak siara boleh bertanya oke makasih ping-ping ping-ping makannya sehari berapa mis ah iya sehari berapa oke ini ngomong ping-pingnya 4-3 kali ya ping-ping ya ping-ping ya nanti aku kasih nama ping-pingnya ping-ping ya ping-pingnya lucu kakaknya jadi terinspirasi iya soalnya ping-pingnya belum ada namanya makanya kita bisa lihat tuh ping-pingnya pakai gelang ya tuh pakai gelang itu supaya bisa dibedain yang mana-mana nanti aku kasih nama aja kak iya nanti aku mau kasih nama ping-ping ya iya ping-ping terima kasih iya terima kasih atas masukannya nah ini ping-ping itu sehari itu nggak bisa dihitung makannya berapa kali karena tadi kan kak Yoha udah bilang mereka itu makannya tuh banyak banget soalnya abis dikasih makan langsung pup abis makan lagi terus dikasih makan pup gitu bahkan nanti kalau misalnya ping-pingnya kita bawa keluar nih kan nanti ada fashion show nih ping-pingnya nah itu kadang-kadang lagi di tengah jalan pup gitu iya dikasih makan pup gitu pakai apa biar nggak ini pakai pempes ya pakai pempes iya kalau nggak di ngantongin batu ya ya ampun jaman dulu banget ngantongin batu iya udah banyak lagi yang mau bertanya tuh nih ada yang tahu nggak kenapa Arsiel mau bertanya oh boleh boleh Arsiel mau tanya apa suaranya belum jelas tidak terdengar suaranya ping-pingnya nyaman cowok mana oh ciri-cirinya kan nah ciri-cirinya kalau ping-pingnya yang cowok itu mereka kepalanya lebih besar daripada yang cewek dan kalau misalnya kita masuk ke dalam nih biasanya ping-pingnya cowok itu justru yang lebih bawel yang lebih suka teriak-teriak daripada yang ping-pingnya cewek iya jadi yang cowok lebih bawel ini kenapa nih misalnya ketawa-ketawa nih enggak yang laki-laki yang lebih banyak bicara iya ada yang laki-laki lebih bawel daripada yang cewek balik kalau Arsiel nanti ke dalam kandangnya ping-ping nanti Arsiel bisa dengar suara ping-ping kalau yang suka bicara terus berarti dia laki-laki asil suara ping-ping seperti apa cak gimana teman-teman suara pingin suara pingin gimana gimana sih suara pingin gimana suara pingin supi dan ping-ping ya ping-ping gitu ya ping-ping gitu wah lagi berenang tuh mereka tuh iya ini tetep nih masih ngumpulin energi iya nanti dikasih makan lagi gitu ya kak iya betul iya betul ini biasanya jam 12 nih Jerom mau tanya apa Jerom Jerom mau tanya silahkan nak silahkan Jerom di Amir pingwinnya itu ngapain lagi berenang iya iya mereka memang suka hobinya berenang soalnya soalnya kan kalau kalau misalnya pingin ini kan jenisnya burung dia ngeliat burung-burung yang lain bisa pada terbang dia gak bisa jadi akhirnya dia berenang aja deh gitu karena gak bisa terbang sayapnya bisa dipakai buat tuh bisa ngambang di air untuk lebih cepat berenangnya di dalam air enggak gak bisa tenggelam tuh buktinya dia ngambang tuh udah hebat dia terlalu berat iya enggak dia gak terlalu berat tapi memang dia sayapnya itu bantu mereka tuh biar bisa berenang ngambang di atas air ya disini ada yang udah bisa berenang belum terus airnya dikosongin waduh terus buat apa dong isi aja nanti diharap pingwin iya nanti diharap pingwin berenang ya Jarom lagi kotor lagi kotor akhirnya kotor jadi dibersihkan lagi dibersihkan terima kasih terima kasih Jero Jero pintar banget Jero iya pintar-pintar semua oke selanjutnya udah lanjut Kak ada Fatima tuh mau nanya gak atau gimana lanjut dulu Fatima jadi tanya Fatima mau bertanya nak mau gak lanjut aja kali ya mis oke mau lanjut dulu kita sebentar lagi selesai kok ada tiga lagi ya kita masuk lagi kalau tadi kita udah ngeliat ikan-ikan sama pingwin kebanyakan tinggalnya itu di perairan laut di perairan air asin ya sekarang kita mau ke tempat perairan air tawar ada yang bisa sebutin gak satu aja ikan yang ada di air tawar apa nih ya ciri-cirinya dia ini gurame betul gurame yang sering makan ya ingetnya ya gurame betul tapi ada satu lagi nih yang kayo hapain kasih tunjuk ciri-cirinya adalah biasa kalau di film-film dia ini kelihatannya galak banget ada yang tau ini namanya apa nih mirip ikan bawal aku bawal piranha betul ini adalah ikan piranha piranha oh iya ini memang mirip sama ikan bawal ya perbedaannya kalau ikan piranha ini giginya itu lebih runcing atau lebih tajam daripada ikan bawal gitu jadi giginya aja itu bisa menembus besi loh oh iya nah tapi mungkin banyak yang masih salah tangkep nih sebenarnya piranha itu tidak asal menyerang ya gak kayak di film-film jadi ikan piranha ini biasanya akan menyerang ikan-ikan yang sudah kelihatannya udah mau mati nih atau yang kelihatannya udah pucat nah itu baru mereka serang atau yang kedua ikannya itu berdarah jadi kalau ada darahnya baru piranha itu mau makan gitu jadi gak asal serang ya dan mereka juga kalau berenang itu gak pernah sendirian pasti sama kelompoknya kenapa? bukan karena untuk menyerang ya mereka ini berenang secara kelompok agar tidak diserang justru agar tidak dimakan sama ikan yang lebih besar nah di sebelahnya nih di sebelah kanannya Kayoha Makacila pasti tunjuk ikan apa sih yang bisa menyerang ikan piranha nah disini ada ikan vampir dan ikan goliat ini ikan vampir dan ada ikan goliat nah kelihatan gak? iya jadi yang dibawah nih namanya ikan vampir giginya nongol keluar tuh dua kelihatan gak? kelihatan kelihatan wah ini namanya ikan iya kayak vampir soalnya giginya keluar tuh dua soalnya dia gak bisa ke dokter gigi giginya gak bisa dimasukin nih adik-adik gak bisa gak bisa pake behel ini adalah yang biasanya makan ikan piranha nih oke kita pindah lagi ke sebelah sini tuh ini rame banget nih ikan-ikan di air tawar ada ikan kafiat nah tadi kan ada yang bilang salah satunya ikan gurame nih ikan guramenya di bawah tuh lagi ngumpet soalnya takuti goreng katanya tuh nah disitu ada ikan gurame selanjutnya disini ada ikan-ikan air tawar yang besar-besar ini ada catfish atau ikan lele juga tuh ini adalah catfish namanya ini ikan gurame lagi disini ada ikan apa nih tebak namanya ikan arwana ikan arwana betul ini adalah ikan arwana banyak ikan-ikan besar disini ya kak ya ada bawah ini ikan arwananya lebih besar lagi oke kita tinggalkan lagi nih tadi kak Yohat sempat ngomong di depan bakal ketemu sama yang biasanya ditangkep sama Spongebob dan Patrick apa yuk ubur 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 nih kita sudah masuk ke zona ubur-ubur adalah ubur-ubur yang pertama coba kak Cila jelasin ubur-ubur apa ya jadi kalau kelihatan nih ada tokoh-kokok putihnya kelihatan gak kelihatan kelihatan iya kelihatan iii bagus banget Masya Allah ubur-ubur ini berenangnya ikutin arus aja iya jadi mereka itu gak bisa berenang sebenernya ya jadi mereka ini hanya ngikutin arus aja kok ada yang terbalik ikut bawa arus tuh terbalik nah uniknya adalah ubur-ubur itu sebenernya lebih dari setengah dari tubuhnya itu isinya cuma air 90%nya air gitu jadi kalau kita angkat ke atas udah deh nah ini asalnya dari Australia iya jadi sebenernya ubur-ubur itu warnanya agak transparan iya jadi disini kita kasih lampu supaya bisa terlihat lebih jelas kalau ubur-ubur itu bisa berganti warna karena lampu gitu bisa diperlukan yang mana nih gak bisa ya nanti bahaya ya kalau kena tangan ya nah sebenernya ubur-ubur itu adalah hewan purba loh atau satwa purba jadi dia ini hidupnya lebih lebih dulu daripada dinosaurus jadi perlu sesuai dengan lampunya nah itu tuh yang berbahaya adalah yang panjang-panjangnya nanti bisa menyengat nah ada beberapa jenis ubur-ubur juga yang bisa dimakan tapi bukan yang disini ya nah yang kedua ini ada yang seperti lagi nari balet tuh kurannya lebih kecil ya ini yang kecilnya nih yang panjangnya di sebelah sini tuh panjang sekali tuh iya nah justru ini sengatnya lebih lebih bahaya lagi karena ini ininya panjang tuh nah ini warnanya transparan juga terbantu oleh lampunya nah mereka nih ubur-ubur ini cuma punya satu lubang untuk makan dan juga untuk pup jadi cuma satu lubang di tengah-tengah loncengnya ini nih bulatnya ini di dalamnya iya jadi kita harus bersyukur ya punya mulut sendiri punya tempat buang kotoran sendiri ya kalau kayak ubur-ubur cuma satu nah disini ada yang namanya ubur-ubur terbalik tuh memang dia hidupnya terbalik aja seperti ini mungkin dia lagi pusing ya lubur-ubur lain bisa berenang iya yang ini jarang berenang jadi bawaannya maunya rebahan terus ya kak ini biasa kak Yoha sama kak Cila kalau misalnya hari Sabtu Minggu kalau lagi libur kayak gini aja nih siap hari ya rebahan aja jadi kalau mau libur PPKM iya betul nah disini ada yang lebih lucu lagi nih ugur-ugurnya dia kayak gembul pelampu banget mirip pelampu iya kayak bohlam ya kayak bohlam tapi itu cipet nah ini namanya apakah blubber jellyfish ya mereka semua tuh ngapung jadi berenangnya gak bisa diarahkan ngikutin arus aja nah sebelum lanjut ke zona yang terakhir ada yang mau tanya gak tentang ubur-ubur atau satwa yang tadi sebelumnya ada yang mau bertanya ada yang mau bertanya teman ada yang mau tanya ayo 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 ukur-ukur yang tadi bapak aku kasih yang berapa ayo mis ayo yang mau nanya ayo yang tadi ayo jadi mau nanya gak ayo 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 raise hand dulu ya ayo kalau ada sampah boleh-uburnya ayo mau nanya kadang ayo 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 dia kayak ada listriknya ya menyengat ya panjang ya ya mau nanya ntar agantian ya agak ubur 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 kita menuncakan baik maaf yuk ajok kenapa di daun nih ya kenapa ya senang di daun doang ya kenapa umur-umur bisa menyala gitu ya yang di daun situ kecoa nya kecoa yang nggak punya sayap oh kenapa kecoa siapa itu kenapa kecoa nya di situ nggak jalan-jalan katanya iya karena memang kecoa nya itu pertama mereka akan nggak punya sayap ya jadi nggak bisa terbang lalu memang mereka itu jarang sekali bergerak karena memang lebih nyaman seperti itu diem aja di batang pohon bisa nempel memang jarang bergerak aja kecoa nya tidak mau banyak bergerak iya masih pagi tapi yang hitam gerak di mana yang di rumah sadam kalau yang di rumah emang iya kecil tuh gerak-gerak tadi kan ada yang kecil ada yang oranye yang oranye diam saja gitu kalau yang besar mungkin baru bangun tidur oh sadam iya yang lebih ke yang kecil soalnya baru lahir ya jadi lagi-lagi aktif-aktifnya kalau orang tuanya mungkin udah capek ya udah ketuaan nanti kalau penasaran sama kecoa nya nanti kita jalan-jalan ke Jakarta aku harium kalau PPKM itu terkai tapi nanti kalau kalau apa-apa tahu iya boleh kamu sama kecoa tinggal AINJAK jangan dong kamu ketemu kecoa tinggal AINJAK kalau yang di rumah ya kalau kecoa yang bisa terbang iya kecoa yang ada di rumah ya iya A-A berani kecoa yang bisa terbang yang gede A-A berani iya Naren iya Naren mau bertanya suka susu enggak siapa suka susu enggak siapa oh pingwin suka susu enggak pingwin minum susu enggak pingwin pingwin enggak bisa minum susu pagi itu minum susu es aja iya iya kasih yang nanti iya esnya dikasih coklat kalau pingwinnya pengen minum cucu coklat cucu coklatnya dijadiin es aja nanti coba ya nanti coba dibikin coba kita lihat nanti pingwinnya mau atau enggak ya terima kasih terima kasih kita lanjut dulu boleh ya boleh nah ini kita udah sampai di akwarium utama atau yang paling besarnya ini tuh wow nah biasanya disini juga ada yang masuk ke dalam nah coba kasih lah ini kira-kira ada ikan hiu yang tadi kita lihat dari atas yang paling besar ini namanya apa ya namanya nurse shark nurse shark namanya nurse shark bisa jadi besar banget ya atau bahasa Indonesia ikan hiu perawat ada juga ya iya ini ikan hiu perawat kenapa namanya ikan hiu perawat karena setiap kali ikan hiu ini dikasih makan laku makanannya itu akan keluar lewat insangnya nih nah nanti akan dimakan oleh ikan-ikan yang lebih kecil disini gitu makanya dia merawat ikan-ikan disini jadi enggak mungkin dimakan ya gitu nah ini kan yang pertama ada ikan hiu perawat kita cari lagi ikan-ikan yang lebih besar ya nah ini ada ikan pari nih ikan pari kan kalau tadi kan kita lihat baby-nya nah ini ada ikan pari yang versi udah dewasanya ya ikan parinya ngumpet kita cari lagi ya ikan hiu parang ini yang di sebelah sana tuh itu ada ikan parang di atas itu ada apa yuk kelihatan enggak kelihatan nah disitu ada penyu iya nah kenapa penyu hijau ini salah satu makanan favoritnya adalah ubur-ubur nah makanya karena penyu ini penglihatannya atau ngeliatnya itu enggak jelas enggak kayak manusia kadang-kadang penyu itu tidak bisa membedakan mana sampah plastik mana yang ubur-ubur karena sama-sama bening jadi kita enggak boleh buang sampah sembarangan apalagi memakai plastik yang berlebihan ya kasihan kalau enggak nanti penyunya malah makannya plastik bukan ibur-ibur nah ini ada ikan pari ekor lembu yang tadi ini udah dewasanya disini oke nah mungkin banyak juga nih adik-adik yang penasaran ini ikan hiunya makan orang atau enggak ya jawabannya adalah enggak karena ikan-ikan disini selalu dikasih makannya tepat waktu kalau misalnya ikan hiu yang di lautan mereka kan harus cari makan sendiri jadi kalau ada apa-apa langsung dilahap lahap-lahap gitu nah kalau disini mereka memang sudah dari kecil sama kita dan dikasih makannya tentunya secara teratur dan makanan terbaik nah disini nih yang gepeng ini nih yang tadi seperti ikan hiu sebenarnya itu adalah ikan pari kenapa mereka disebutnya ikan pari karena nih mulutnya ada di bawah makanya mereka termasuk ikan pari seperti itu nah kita pindah ke tampak depannya nah disini biasanya nanti ada mermaid-nya juga nah ini dia nih ikan ikan parinya yang tadi namanya gitar fish tuh lagi parkir ya di belakangnya ada ikan pari ekor lembu disini juga lagi ada yang parkir lagi ikan hiu tapi ada total-totalnya ini namanya adalah zebra shark kenapa ya dia namanya zebra tapi kok total-total nah jadi pas mereka masih kecil memang motifnya itu seperti zebra namun semakin besar motif zebranya itu hilang dan jadi total-total seperti ini nah kalau ikan-ikan yang lagi diem seperti ini tandanya mereka lagi tidur lagi istirahat namun memang kalau ikan itu tidak punya kelopak mata jadi mereka nggak bisa merem ya adik-adik tidur aja kayak kelihatan melek gitu ya iya betul karena nggak bisa merem makanya kalau adik-adik datang ke sini memang tidak diperbolehkan untuk fotonya pakai flash karena kasihan ikan-ikannya nggak bisa kedip kalau misalnya kena flash iya ini ada ikan hiu karang lagi nih oke sampai sini aja sih akwarium di Jakarta akwarium dan safari ada yang mau bertanya lagi biasanya suka ada yang ngasih makan hiu ya iya betul biasanya suka ada yang ngasih makan hiu di sini mungkin ada yang ngasih makan tapi hari ini nggak ada ya iya belum soalnya nanti dikasih makannya agak siang makan siang saat makan siang iya bareng-bareng sama kita semua makan siang waktu itu kalau nggak salah sempat ada pertunjukan kayak drama musikal gitu kak betul itu itu nanti ada mermaid-nya juga jadi nanti ada yang main di atas panggung sini lalu nanti ada mermaid-nya juga atau putri duyung-nya masuk ke sini iya ada putri duyung iya tapi itu nanti setelah PPKM ya sekarang belum ada dulu belum bisa iya belum tahu kapan rencana dibuka gitu kak ya berarti iya belum soalnya kalau dari pemerintah memang tempat hiburan yang indoor yang di dalam ruangan ini belum boleh buka dulu berarti anak-anak bersabar ya iya harus sabar ya nanti kita ketemu ke sini kita ketemu bareng-bareng cari kak Yohan sama kak Cila ya oke ada lagi yang mau bertanya sebelum kita selesai ini semuanya teman-teman mau bertanya atau kak Yohan nih yang mau tanya ke teman-teman boleh apa ya ada yang mau nanya tuh Raishan boleh-boleh siapa dahayu boleh mau nanya dulu dahayu boleh nak silahkan nah ya saya mau nanya apa Amir dulu oh iya di Amir dulu silahkan karena pingin yang tadi itu gak bisa terbang jadinya dia terbangnya itu di air aja bukan terbang tentang pingin pernah pernah bukan terbang kiranya kiranya itu langit dia ya tadi pinginnya itu punya sayap tapi dia gak bisa terbang dia pakai sayap itu buat berenang di air yang tadi tadi di rinipu hiunya tadi kok kelihatannya halus banget ya iya karena bulunya tuh bulunya waterproof sudah 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 kejawab terima kasih ada lagi yang mau tanya teman-teman Fatima mau bertanya Fatima silahkan oke silahkan di unmute Fatima nah mau tanya apa neng silahkan tanya patima mau tanya hiunya makan apa hiunya hiu makan apa oh hiunya itu makan ikan-ikan kecil juga iya hiu suka makan ikan ikan kecil iya ikan-ikan kecil pingwinnya makan apa pingwin 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 pingwinnya juga makan ikan-ikan kecil juga sama tapi ikannya ikan mentah ya ikan mentah ma ikan mentah kecil iya iya sudah Fatima terima kasih Fatima terima kasih Fatima terima kasih Fatima terima kasih Fatima ada lagi itu Jerom Jerom ya Jerom Jerom boleh yuk silahkan mis diatang oh iya diatang tadi kan parinya lagi parkir ya iya ikan parinya lagi istirahat lagi parkir lagi istirahat dia makan apa kalau ikan pari makannya sama iya ini ikan-ikan kecil juga ikan pokok ikan pari bisa kita makan gak ikan pari bisa kita makan gak ikan pari bisa kita makan gak gak dong jangan jangan kalau ikan parinya dimakan Jerom Jerom cukup makan ikan mas sama ikan Jer ikan pari jangan ada lagi Jerom sudah oh sudah terima kasih Jerom terima kasih Jerom terima kasih ada lagi Fatima Fatima oke silahkan Fatima diambil dulu Kakak Fatima bisa orang Fatima oh sudah udah semua tanya apa nih apa kalau ikan makannya apa ikan siu makannya ikan-ikan kecil tapi ikan-ikan yang di akwarel ini gak dimakan tenang aja udah dikasih makan sama orangnya nanti gitu makannya ikan-ikan kecil ikan hiu makannya ikan-ikan kecil tapi bukan ikan-ikan yang ada di akwarium Fatima nanti ada petugas yang memberi makan iya betul Fatima mau tanya lagi kalau kodok yang beracun itu yang apa kodok beracun kodok beracun kenapa kodok beracun makan apa makan kenapa kodok kalau yang kodok beracun tadi makanannya semut merah atau semut api mana Fatima iya mau tanya apa lagi sudah 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 oh sudah sudah terima kasih Fatima gantian Kak Yoha dan Kak Sila yang kasih pertanyaan Kak Yoha dan Kak Sila yang tanya siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan ya teman-teman yang pertama hewan apa nih atau satwa apa yang tadi sukanya makan ubur-ubur makanya kita gak boleh buang sampah plastik sembarangan atau pakai plastik yang terlalu dia tahu gak karena penglihatannya kurang bagus Miss dilihat yang raise hand duluan siapa tadi ada Queen Pakina ini ada yang apa pertama nih Pakina yang kurang-kurang kurang-kurang lagi makan apa itu makan makannya kurang-kurang 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 betul gak Kak Yoha kura-kura temannya 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 kura-kura jenis kura-kura berarti ganti aja ganti berarti belum tepat siapa itu Queen Pakina udah kayak piknik betulan yang kedua yang kedua Queen mana Queen Queen yang terjawab yang terjawab yang terjawab sudah penyanyo penyanyo betul penyanyo nanti Queen dapat hadiah ya Queen terima kasih Queen jawaban Anda terima kasih Queen Queen pinter banget lagi Kak suaranya jauh pertanyaan berikutnya adalah apa bedanya kecoa Madagaskar yang tadi di atas sama kecoa yang ada di rumah ayo beda kecoa ada di rumah siapa Kevin Kevin silahkan Kevin 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 masih di mute nak bedanya tidak ada sayapnya tidak ada sayapnya iya betul tidak ada sayap kalau kecoa yang ada di rumah ada sayapnya enggak Kevin kalau kecoa yang ada di rumah ada terima kasih Kevin terima kasih ayo Kak Nis Mekah Mekah mana Mekah ayo udah tuh siapa lagi lanjut Kak satu lagi Kak ada tadi Kak Yoha sempat jelasin ada ikan di air tawar yang kalau di film-film dia galak banget tapi ternyata aslinya itu mereka akan galak kalau ketemu sama darah doang ayo apa apa namanya oh iya aslinya 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 siapa yang jawab kailang 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 di satu ya maklis satu tadi belum dipersilahkan ya yaudah semangat oke semuanya 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 semua pasti bisa jawab Pak Yohan Kak Cila soalnya memperhatikan dan menyimak semua penjelasan kenapa bisa masuk sendiri kenapa emangnya siapa itu Sadam ya Sadam ya iya udah bisa masuk Zoom sendiri pintar semua ini jadinya tahu nomornya oh iya hebat ya semuanya tos ke Kak Yohan sama Kak Cila terima kasih Kak Yohan eh kita bilang apa dulu Mindi kita bilang terima kasih terima kasih Kak Yohan dari Antara terima kasih terima kasih Kak Yohan kita bisa ketemu lagi Kak Yohan terima kasih teman-teman masih semangat tepuk semangat dulu yuk tepuk semangat teman-teman teman-teman masih antusias mesti dini iya ternyata masih pada maul terima kasih terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Kalau itu ada Dia Oke misini mute dulu semua ya Nah alhamdulillah teman-teman Kita sudah Jalan-jalan virtual tadi Bersama Kak Yoha dan Kak Sila Terima kasih Kak Yoha Kak Sila Sudah menemani teman-teman semua Sudah kasih pertanyaan juga Dan ternyata teman-teman bisa menjawab pertanyaannya Berarti hebat banget Fokus semuanya tepuk tangan Hebat Terus berani nanya juga lagi tadi ya Pertanyaannya hebat-hebat Kritis banget ya Kalon-kalon penurusan semua ya Amin Nah karena jalan-jalannya sudah selesai Dan sekarang juga sudah siang Jadi sekarang saatnya pulang Sebelumnya Saya mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Terus hati Alhamdulillah Alhamdulillah Kita nyanyi dulu yuk Kata dulu Miss Senang gak Miss Anak-anak Miss Oh iya Senang gak ya Bagaimana perasaannya Senang banget gak Senang banget Oh senang-senang Oh ya, ya bener-bener Oh kapan jalan-jalan Oh kapan jalan-jalan Apa sadam Namanya saksi waki Gembus banget namanya Gembus deh Nama sada gembus Nama ikan Ada yang lagi nyembel Kayoha tanya Kayoha Kayoha mau pamit Sambil anak-anak selesai Iya, sebelum kita Kayoha sama Kak Cila pamit Kayoha sama Kak Cila cuma mau bilang Terima kasih banyak buat adik-adiknya Buat meskipun juga Kayoha sama Kak Cila seneng banget Karena adik-adiknya semuanya juga seneng Bisa dapat Bisa belajar hal-hal baru lagi Bisa happy terus pada saat pandemi Walaupun belum bisa ketemu Tapi harus tetap semangat Walaupun di rumah aja Harus melakuin hal-hal yang positif Semoga biar Corona bisa hilang Amin Buat jerong ya Keren banget Dan nanya-nya banyak Dan bisa jadi Belajar juga teman-teman yang lainnya ya Iya, Kayoha Terima kasih Terima kasih Teman-teman bilang terima kasih Yuk, Kayoha Terima kasih Kayoha Terima kasih Kayoha Terima kasih Terima kasih Padahal Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Walaupun Sudah Pak Cila pamit undur diri dulu ya mau ketemu di sini jalan selamat makan siang semuanya terima kasih kakak Yoha dan kakak Cila selamat istirahat selamat makan bareng ada juga ikan-ikannya ikan-ikannya mau makan juga tuh ikannya udah udah makan udah masuk makan siang ikannya juga teman-teman juga ya sebentar lagi juga mau makan siang ya nyanyi lagu mau pulang apa mis? lagu apa ya mis? hari sudah siang ibu-ibu pulang ke kolam alhamdulillah alhamdulillah ini kita kan pulang ya assalamualaikum asaf wa'alaikum asaf asaf tak datang insya Allah ila 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 ibu-ibu ila insya Allah kita beri kemudian masalah Karena Allah Kita berdoa Kita berjumpa Kita berjumpa Kita berjumpa Karena Allah Berdoa Bagaimana Berdoa Karena Allah Siap-siap Kita berdoa Beginilah caranya Mengucap Surat Al-Asr Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Mengucap Doa Penutu Majelah Terima kasih.